Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi amarona bid'awad Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin da'i ilal khairat Wa ala alihi wa sahbihi alladhi nafa'alul hasanat Wajidhanabul munkarat amma ba'lu Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur Sehat jasmani dan rohani Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan Wal akhirah amin ya rabbal adamin Baiklah kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Dalam kesempatan kali ini Saya bagikan sedikit doa Barang siapa yang mendawamkan sedikit doa ini Insya Allah ketika kita wafat Diberikan husnul khotimah oleh Allah SWT Dengan sebabnya kita mengamalkan dan mendawamkan doa ini Sebelum saya jelaskan saya hamba doa Apabila ada kesalahan Baik dari segi ucapan keterangan penjelasan Mohon maaf yang seluas-luasnya Karena saya manusia biasa Tentulah yakhlu'anul khotoiwan disyan Kau muslimin rahimakumullah Dalam diri kita Pasti mempunyai keinginan Ketika kita wafat Diberikan husnul khotimah oleh Allah SWT Senakal-nakal pun kita Segaul-gaulnya kita Apapun yang kita lakukan Semasa kita hidup di dunia Pasti ketika kita diberikan sakit Dalam diri kita meminta kepada Allah Agar ketika kita meninggal dunia Diberikan husnul khotimah Maka dari itu saya doakan Mudah-mudahan kalian ketika wafat Diberikan husnul khotimah oleh Allah SWT Bahkan Doa yang seringkali kita dengar Baik dia dalam acara Yaitu doa meminta husnul khotimah Kepada Allah SWT Bagaimana doa yang seringkali kita dengar Mungkin kalian sudah hafal ya Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah Wa na'udzubika min syaril akibati wasu'il khotimah Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah Kalau dibaca husnul Posisinya jadi apa? Ya Jadi dibacanya husnul khotimah Ya Allah kami meminta Kepadamu husnul khotimah Ketika kita wafat Ketika kita meninggal dunia Ya mudah-mudahan kita semua Diberikan husnul khotimah Diberikan husnul khotimah Oleh Allah SWT Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah Posisi jadi maf'ul Dari lafad nas'aluka Inna nas'aluka husnul khotimah Maf'ul yang kedua Wa na'udzubika min syaril akibati wasu'il khotimah Itu doa yang seringkali kita baca ya Nah di dalam kitab nas'aluka husnul khotimah Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Wa min halmuwa zhubatu ala hazad du'ai Baina sunnatis subhi wa fardih Sebagian daripada sabab husnul khotimah Almuwa zhubatu yaitu mendawamkan Mengamalkan ala hazad du'ai Terhadap doa yang di bawah ini Baina sunnatis subhi wa fardih Mengamalkan doa ini diantara sunnatis subuh wa fardih Dan sholat fardus subuh Jadi barang siapa yang mengamalkan Sedikit doa ini setelah selesai kita Melaksanakan sholat kobliya subuh Sebelum melaksanakan sholat fardus subuh Insya Allah ketika kita wafat Diberikan husnul khotimah Dengan sababiah kita mengamalkan Doa yang di bawah ini Silahkan kalian hafal Dan silahkan kalian amalkan Setelah kita melaksanakan sholat sunnatis subuh Sebelum kita melaksanakan sholat fardus subuh Baca doa yang di bawah ini Itulah sebagian daripada sebab husnul khotimah Yaitu mendawamkan doa ini Bagaimana doanya Allahumma aghfir li umma seyyidina muhammad Allahumma arham umma seyyidina muhammad Allahumma istur umma seyyidina muhammad Allahumma aghfir umma seyyidina muhammad Allahumma aslih umma seyyidina muhammad Allahumma aghfir umma seyyidina muhammad Allahumma aghfir umma seyyidina muhammad Allahumma arham umma seyyidina muhammad rahmatan amma ya rabbal adami Allahumma gfirli umati Sayyidina Muhammad maafiratan ammah ya rabbal adami Allahumma farrijaan umati Sayyidina Muhammad farjan ajina ya rabbal adami hai 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 itu doanya ya wamin haa lantiku tetap saking asbabi husnil khotimah almuwazo batu uteng maya ngaken utawi ngamal ala hadat doa ingatasi ikilah doa baina sunnati subahi yang dalam antarani sunnah sholat subuh wa fardihilan sholat fardu subuh ya wahualan utawi ia hadat doa ikulafat ataupun iku doa iku doa Allahumma gfirli umati Sayyidina Muhammad ya Allah ikfir muka-muka ngampuru Tuhan kedua umati Gusti kita nyata nih kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam pakai Sayyidina ya di sini ya di umati Sayyidina Muhammad ya Allahummarham umata Sayyidina Muhammad tuh pakai Sayyidina lagi Allahumma hei Allah irham moga-moga ngawalasi Tuhan umata Sayyidina Muhammad ing umati Gusti kita nyata nih kanjang Nabi Muhammad jadi atof bayan Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad ya Allah moga-moga nutupi Tuhan ing umati Gusti kita Muhammadin nyata nih kanjang Nabi Muhammad Allahumma jibur umata Sayyidina Muhammad ya Allah moga-moga nam beli Tuhan ing umati Gusti kita nyata nih kanjang Nabi Muhammad nam beli apa nam beli kekurangan nih Allahumma aslih ya Allah aslih moga-moga matutakan Tuhan umata Sayyidina Muhammad Ahmad ing umati Gusti kita Muhammadin nyata nih kanjang Nabi Muhammad jadi aslih ya Allah perbaikilah umat Gusti kami yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam Allahumma afi umata Sayyidina Muhammad ya Allah moga-moga nyata nih hatakan Tuhan ing umati Gusti kita kanjang Nabi Muhammad Allahumma afi umata Sayyidina Muhammad ya Allah moga-moga ngeraksa atau Nabi ngejaga Tuhan ing umati Gusti kita kanjang Nabi Muhammad Allahumma alham umata Sayyidina Muhammad ya Allah moga-moga ngawalasi Tuhan ing umati Gusti kita kanjang Nabi Muhammad rahmatan amatan kelawan rahmatkan umum Hai kelawan rahmatkan sumrambah ya rabbal alamin he pengerani uangkan uang alam kabeh Allahumma farjan umati Sayyidina Muhammad Allahumma farjanj Umat sajidina ngawalasi kawalasi khabalasi Allahumma alamin he pengeran uang alam kabih Allahumma farjan umati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin Allahumma hei Allah Farid muge-muge ngelonggara kentua umat Tegusti kita nyata Nekanjang Nabi Muhammad farjan ajilan kelawan kelonggaran kan gancang ya rabbal alamin hei pangeran wong alam kabeh Nah itu sedikit doa silahkan kalian amalkan ya setelah kita melaksanakan sholat Qobliya subuh kemudian angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan sahabat biah kita mendawamkan doa tersebut ketika kita wafat diberikan khusnul khutimah amin ya rabbal alamin saya hamba do'if apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan keterangan penjelasan mohon maaf yang seluas-wasnya hadanallah wa iya kumajma'in wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh